Baik, berjumpa lagi teman-teman di channel Zarena Official Channel yang akan membagikan dan menginformasikan tentang tutorial ataupun informasi seputaran dunia seafood Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang cumi Nah, pembahasannya apa saja Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip Ataupun jangan dipotong-potong biar tidak gagal paham dalam memahami penjelasan tentang cumi tersebut Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video seputaran seafood Zarena Official selanjutnya Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung membahas saja Nah, kita di depan saya ini, ini ada cumi Nah, kalau di tempat saya, ini penyebutannya bisa ada dua macam nih teman-teman Cumi baby dan cumi bangka Nah, cumi itu sendiri terbagi ke beberapa macam Ada cumi baby, seperti ini sendiri Cumi bangka, ada cumi lontar, ada cumi semampar Ada cumi, apa ya lagi, cumi sotong Ada cumi dongdot, dan lain sebagainya Kalau cumi asin, beda lagi ya teman-teman Cumi asin itu sudah diproses Nah, di depan kita ini, di depan saya ini Ini kalau di tempat saya, namanya Cumi bangka atau cumi baby Mungkin karena kalau baby itu kan kecil ya teman-teman Karena cumi kan bisa besar Ataupun dia bisa beratnya itu lebih dari 10 sampai 20-an kilo lah Per ekornya, per ekornya begini cumi itu ya teman-teman Nah, di tempat teman-teman itu namanya penyebutan cumi apa Silahkan tulis di kolom komentar Kalau penyebutannya beda ya teman-teman Nah, ini cumi Ini saya beli sekali lagi Cumi bekuan Memang kelihatannya fresh Ya, karena memang sudah saya cairkan ya teman-teman Nah, ini saya membeli cumi yang sudah beku Artinya, yang dimaksud begini Jadi kan yang namanya pedagang kan Teman-teman ya kan Yang namanya pedagang kan mereka kan Menjual cumi kelihatan fresh Ditaruh di lapak dagangan mereka kan Kurang lebihnya ya kayak begini kan teman-teman Nah, sebenarnya kita akan mendeteksi Ini cumi yang fresh atau yang sudah bekuan Kalaupun itu bekuan Itu tandanya yang bagaimana Dan masih layak untuk dikonsumsi apa enggak gitu ya Baik Cumi bekuan itu sendiri Kalau cuminya itu sudah ada belentong-belentong Bahasa jalannya belentong-belentong ya teman-teman ya Intinya kulit arinya ini Dia sudah sopik-sopik begini Kulit arinya ini dia sudah lecet-lecet begini Ini kan semuanya sudah pada lecet ya Ada yang kecil, ada yang gede kan teman-teman Tandanya sudah fix 100% dia bekuan Gitu Terus yang kedua Cumi sebenarnya kalau masih diangkat dari kapal Bener-bener masih fresh Enggak merah meronang kayak begini teman-teman Kebanyakan mayoritas bintik-bintik putih Mendekati putih gitu ya teman-teman Kalau sudah merah Andi dikata Enggak belentong-belentong Ataupun enggak lecet-lecet begini Tapi dia sudah merah Mereng kayak begini Itu Bisa dipastikan Dia bekuan Nah Untuk mengecek bekuannya seperti itu Nah Apakah bekuan itu masih layak dikonsumsi? Masih Ada juga yang sudah enggak layak dikonsumsi Nah bagaimana kita ngeceknya Biar kita enggak diakalin oleh pedagang nakal Kita ceknya Dari bagian sini Dari bagian kepalanya sini Gitu ya teman-teman Ini kan kepala Ini badan Cumi Ini sayap Cumi Ya kan Nah dari kepalanya sini Kalau sudah Dia nih Kendor nih Kendor kan Lazimnya kan begini teman-teman Cumi kan lazimnya begini Agak masuk begini kan Nah kalau sudah kendor begini Dijamin Dia sudah beku Nah Apalagi ini sudah mau putus Di sini Kita bisa cium Dari Ujung kepalanya sini Kita bisa cium dari sini Sampai ke ujung Perut sini Sampai ke ujung Ini Wah seperti Kuyang Ya teman-teman Ya oke Kalau Baunya itu sudah Menyingat banget Bukan amis lagi Udah Jangan dibeli Itu Dipastikan Cuminya sudah Enggak layak konsumsi Oke teman-teman Nah Kalau Cuminya ini Apa ya Di sini masih amis Baunya Tandanya Cuminya masih layak Dikonsumsi Terus Cara cek Yang kedua Tentunya Kita bisa Geser aja nih Nah Kita Kelupas dikit Begini nih Nah Udah kelihatan Kelupas kebanyakan Kalau dia masih Putih Bersih Kayak begini Pertama Tidak bau Keduanya Putih Bersih Kayak begini Berarti Si cumi tersebut Masih Layak Untuk dikonsumsi Sangat Sangat Masih layak Sekali Untuk dikonsumsi Oke Nah Kalau dia ada Bintik-bintiknya Kuning Kuning lah Kuning Seperti Misalkan Kita pakai Pakaian putih Gitu kan Terkena Bekas loda Atau bekas Semprotan Parpum Ataupun bekas Tetesan Air opor Karena ini Nuansa lebaran Opor ayam Itu kan ada Bekas kuningnya Kurang lebihnya Kuning-kuningnya Warnanya Seperti itulah Teman-teman Nah ini Walaupun Tidak bau Hati-hati Saran saya Ini saran Tapi kalau teman-teman Memaksa Silahkan Saran saya Jangan Dikonsumsi Kalau sudah Ada Bintik-bintik kuning Atau bahkan Bintik-bintik kuningnya Sudah Mendominasi Si cumi tersebut Nah Cukup simple Cara Cek Cuminya ini Masih layak Dikonsumsi Apa enggak Kenapa sih Kita ini Menginformasikan Ya kalau kita Uangnya pas-pasan Ya kita Enak-enak Kita ya Harus membeli Barang yang Semurah-murahnya Tapi masih layak Dikonsumsi Dan juga Masih enak Untuk dimakan Nah kalau kita Uangnya Melimpah Kita Minta aja Cumi yang benar-benar Fresh Atau bahkan Cumi yang hidup Itu kan ya Teman-teman Kalau bisa Nah itu kan Dijamin freshnya Apalagi yang Masih seger Mostarcanya seger Sudah enggak Klimur-klimur Raya begini Teman-teman Dia masih Mendal-mendal Ini dipegang Dia masih Kenceng banget Dan Bintik-bintik putihnya Kenceng sekali Itu Dijamin masih Seger Masih fresh Dimakan Mentah aja Masih top Pokoknya Jadi begitu ya Teman-teman Ini cara Cek cumi Apabila Kantong kita Itu ya Bisa dibilang Menipis lah Tapi kita Pengen Memasak Cumi Nah Cara cek Cuminya Itu kurang Lebihnya Seperti yang Di depan saya Tadi Saya jelaskan ya Teman-teman Disini Saya Menginformasikan Cara cek Cumi Yang baik Dan benar Tentunya Biar kita Bisa Menghemat Di kedepannya Kan Kita Semua kan Dengan Keadaan Uang yang Pas-pasan Kita Pengen Menghemat Nah Inilah Cara Cek Cuminya Apabila Kita Pengen Memasak Cumi Tapi Dengan Menerapkan Prinsip Menghemat Nah Oke Cukup Sekian Saja Video Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Video Zarena Official Selanjutnya